Oke, nah ini perjalanannya sudah cukup panjang Dari 2019 hanya berupa lampiran di Permen BOS Kemudian di 2020 muncul Permen sendiri Dan di 2022 terbit Permen baru Jadi ini karena begitu banyak pasal yang dirubah Akhirnya ini bukan berupa revisi Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang biasa baca aturan Kalau perubahannya hanya sedikit saja Biasanya hanya berupa revisi Nah tapi karena ini perubahannya sangat banyak Akhirnya dibuat menjadi Permen baru Bukan revisi dari yang sebelumnya Jadi Bapak Ibu mungkin yang dapat saya ingatkan di awal sekali Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pahamnya Kalau belanja wajib pakai siplah gitu ya Nah, kalau saat ini Ini yang mungkin harus jadi kepahaman Apa? Harus paham kita semuanya Bahwa yang wajib itu adalah Permen 18 tahun 2022 Jadi bukan siplahnya Siplah itu adalah instrumen dari Permen ini Kenapa? Karena di Permen 18 ini Sudah ada pengadaan baik yang daring maupun luring Nah, jadi ini Bapak Ibu harus paham Bagaimana tata kelolanya Baru nanti memilih bagaimana belanjanya secara daring Maupun belanjanya secara luring Ini sangat penting Karena di Permen sebelumnya itu masih banyak Ini ya, setelahnya Antara yang belajar daring maupun belanjanya luring Dan seolah-olah yang wajib adalah siplah Padahal yang wajib adalah Bapak Ibu Paham terhadap pedoman pengadaan Lanjut Oke Nah Ini Kami berusaha Apa ya namanya Mengingatkan kembali ke Bapak Ibu ya Bahwa Sebelum masuk ke tata kelola pengadaan Ini ada beberapa regulasi terkait Khususnya terkait BOS ya Selain dari Permen 2 tahun 2022 Itu yang terkait duknis Penggunaan tata cara Atau sasaran, syarat kriteria, cara penggunaannya Terkait dana BOS Nah, tapi kalau nanti terkait tata kelola Keuangan, penata usahaan Itu ada Permen Negeri Nah, ini Kenapa disebutkan Nanti Khususnya adalah pada saat-saat pembayaran ya Pembayaran Akan memiliki pengaruh Jadi Bapak Ibu harus berpedalaman Pada aturan yang mana Lanjut Kemudian di Permen Negeri Tentang BOS Itu Muncul secara eksplisit Terkait Bukti-bukti pengadaan Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya Bukti-bukti pengadaan ini Masih belum diatur secara khusus ya Artinya untuk Bapak Ibu di sekolah Itu Buktinya apa saja sih Yang harus simpan Ternyata dari hasil monek juga Buktinya itu Berbeda-beda Ada yang cuma Akuntansi saja Ada yang SPK saja Belum seragam Nah, kemudian juga Kewajiban Ada kewajiban yang timbul Bagi Bapak Ibu Ketika nanti melakukan Pembelanjaan Atas dana BOS Itu adalah Wajib melaporkan Bukti pengadaannya Nah, ini ada Hal yang baru Sinergi dengan Permen 18 tahun 2022 ya Tentang Pengadaan perang jasa Jadi Ini kenapa Kata kunci yang harus diingat adalah Yang wajib adalah Permen 18 2022 Yang wajib dipahami Jangan bicara si pelanya dulu Karena kalau Bapak Ibu langsung ke aplikasi Yang terjadi Di tahun sebelumnya Itu Ada yang namanya Transaksi gantung Bapak Ibu Nah, ini transaksi gantung ini Agak cukup menyeramkan Kenapa? Karena nilainya sangat besar Saat ini Sekitar ada 40 ribu sekolah Dengan nilai transaksi 600 miliar Itu yang transaksinya Di dalam sistem itu Menggantung Nah, kenapa Transaksi ini menggantung Karena Bapak Ibu Pengelola di sekolah Masih banyak yang belum Paham Atau belum Berpedauman kepada Aturan yang ada Tentang pengadaan Akhirnya Ketika Bapak Ibu Langsung melaksanakan Lewat sistem Karena aturannya Belum paham Akhirnya ada Tahapan-tahapan Yang Tidak sempurna Dan akhirnya Menyebabkan Transaksi gantung Nah, di Juknis Bos Tahun 2022 Ini Agak Apa namanya Agak Bisa dibilang Tertibnya ini Sudah mulai agak keras Bapak Ibu Saya pribadi Sempatnya mengingatkan Jangan sampai nanti Bapak Ibu Pengelola sekolah Atau sekolahnya Bapak Ibu Terkena dampak Dari Aturan yang baru ini Lanjut Di pasal 34 dan 35 Dari Permedikbudua Atau Permedikbudan Bos Lanjut saja mas Yang 35 ya Karena ini kan SD ya Lanjut Oke Nah Disini ada Tanggal-tanggal Deadline Terkait Pelaporan Realisasi Penggunaan Danda Bos Di dalamnya Termasuk adalah Masalah pengadaan Masalah pengadaan Untuk belanja Dan karena tadi Bukti-bukti pengadaan Itu sudah harus Di upload Oleh Bapak Ibu Kedalam Sistem Sistem Sistemnya Kemedigud ya Dan ini Arkas Nah Ketika nanti Di akhir Di akhir Periode ya Tanggal 31 Januari Jika ada Laporan-laporan Dari sekolah Yang dianggap Belum lengkap Nah disini Sudah mulai timbul Sanksi Bapak Ibu Lanjut Dialaman berikutnya Ada Nah ini Yang agak Apa ya Agak harus hati-hati Karena ketika Lengkapan laporan Termasuk Dalamnya Dari laporan Pengadaan Itu Menjadi Dasar Untuk penyaluran Bos Regular Di tahap Berikutnya Kalau bahasa Bahasa ini Sudah diperhalus ya Bapak Ibu Artinya apa Ya kalau Bapak Ibu Ketika laporan Yang belum lengkap Atau dianggap Tidak lengkap Ini bisa saja Bapak Ibu Penyaluran Danda Bos Terhambat Ini kami mohon Dengan sangat Untuk Bapak Ibu Segera Menyelesaikan Seluruh laporan Utamanya Bapak Ibu Yang Terdaftar Dalam Sekolah Yang Memiliki Transesi gantung Ini kami mohon Untuk segera Melakukan verifikasi Nanti teman-teman Direktur juga Akan membantu Sekolah-sekolah Mana yang Perlu Memverifikasi Tahapan Pengadaannya Tahun ini Bisa dibilang Tahun pemutian Ya Bapak Ibu Ya Semua laporan Baik yang Di luar sistem Maupun di dalam sistem Itu Diverifikasi Harapannya Nanti di akhir tahun Sudah tuntas Tidak ada lagi Yang ketinggalan Laporan Atau yang tidak lengkap Laporan-laporan Pengadaannya Jadi tidak ada yang Terdampak Pasal ini Ini Kementerian sangat Saya juga Khawatir sebenarnya Kalau Masih ada sekolah Yang Belum lengkap Ini Terhambat Dan nebusnya Nantinya Baik Lanjut Ini Sekarang Bahasa tentang Dokumentasi Pengadaan Muncul secara eksplisif Baik di Batang Gerbu Maupun di Lampiran Lampiran dari Juknis Bos Dan Kedepannya Di seluruh Juknis-Juknis Terkait Yang melakukan Transfer Dana Ke sekolah Biasanya Bantem Ini nanti Akan Mencantumkan Plausus Tentang Bukti Pengadaan Kenapa Bapak-Ibu Mulai tertip Secara Analisasi Dan Permen Digbut Ini Yang 18 Tahun 2022 Sudah Mengakomodasi Pengadaan Setara Daring Maupun Seraluring Nah Ini Yang Nanti Tetap Bapak-Ibu Harus Cermat Dalam Melaksanakan Pengadaannya Lanjut Oke Lanjut lagi Kita lanjut Ke bab Satu Permen Digbut Pasal Satu Nah Ini Kalau Bunyi Pasalnya Pengadaan Oleh Satu Pendidikan Selanjutnya Sebut Pengadaan Berang Diasa Oleh Satu Pendidikan Melalui Penyedia Yang Dibayai Oleh Dana Dikor Oleh Sekolah Nah Dana Sekolah Dana Dikor Satu Pendidikan Apa Lanjut Kalian Berikutnya Oke Nah Ini Yang Bapak-Ibu Harus Benar-benar Memahami Karena Ternyata Masih banyak Belum Di Halaman Selanjutnya Mohon Maaf Ya Jadi Kata Kucingnya Adalah Dana Yang Transfer Sekolah Bisa Berupa Dana Operasional Baik Pusat Maupun Daerah Bantuan Pemerintah Lainnya Bantuan Bampem Yang Kata Kuncinya Ditransfer Sekolah Dan Bantuan Masyarakat Berupa Uang Ini Bisa Berupa CSR Maupun Dana Suama Mandiri Lainnya Nah Ini Kalau Untuk Bapak-Ibu Yang Swastar Terutama Karena Ini Masih Mengandalkan Iuran Ataupun Uang Yang Diseterkan oleh Wali Murid Nah Secara Apa namanya Secara Umum Semua Penggunaan Uang Tersebut Semua Penggunaan Dana Tersebut Dana-dana Sekolah Tersebut Ketika Digunakan Untuk Pengadaan Untuk Belanja Ini Harus Berpedeman Kepada Permen Ini Jadi Ini Hal Pertama Yang Harus Dipahami Nanti Juga Apa Namanya Kemarin Ketika Saya Kebekasi Ternyata Sekolah-sekolah Di Kabupaten Bekasi Mendapatkan CSR Ini Sangat Besar Nah Ini Ketika Mereka Ditanya Bagaimana Cara Kami Melakukan Belanjanya Nah Ini Yang Harus Menjadi Pendoman Karaman 18 Tahun 2022 Lanjut Oke Nah Kalau Melalui Aplikasi Itu Sudah Ada Pilihan Di Sistem Baik Boss Reguler Boss Kinerja Ataupun Silpa Lanjut Lagi Untuk Penyidianya Masih Bisa Perorangan Atau Badan Misaha Termasuk Dalamnya Adalah Kooperasi Nah Ini Bapak Ibu Sudah Ada PMK 58 Tahun 2022 Itu Mewajibkan Adanya NPWP Harganya Mahal Katanya Di Depan Sekolah Lebih Murah Nah Kalau Di depan Sekolah Lebih Murah Atau Di Pasaran Yang Murah Kalau Misalkan Toko Tersebut Diminta Daftar Melalui Siplah Tidak Mau Cari Saja Rekanan Yang Mau Mendaftarkan Jadi Jangan Dipersulit Saya Yakin Misalkan Kemarin Keluarnya Pak Ini Saya Mau Beli AC Di Siplah Harganya Sampai 10 juta Sementara Di Care Four Hanya 8 juta Dengan Selesai 2 juta Saya Yakin Mencari Rekanan Yang Bisa Mengambil Barang Care Four Kemudian Di Ambil Ke Siplah Tidak Sulit Saya Yakin Silahkan Saja Tinggal Mengambil Marjin Yang Wajar Tidak Berlipat Saya Yakin Apalagi Di Kondisi Pasca COVID Seperti Ini Akan Banyak Rekanan Yang Menyambut Untuk Memfasilitasi Masalah Pengadaan Menyambut Menyambut Menyambut